Intro Ribuan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Indramayu masih terendam banjir. Ketingan banjir mencapai 70 cm. Banjir paling parah melanda desa Plumbon, kecamatan Indramayu. Ketiga kecamatan dilanda banjir akibat luap sungai Cimanuk, diantaranya kecamatan Sindang, kecamatan Indramayu, dan kecamatan Lohbener, Indramayu. Walaupun volum air cukup tinggi, tetapi warga tetap bertahan di rumah untuk menghindari terjadinya pencurian ataupun penjarahan barang berharga. Namun petugas BPBD tetap menyisir perkampungan untuk mengetahui kondisi warga dan mengevakuasi warga jika kondisi air terus meninggi. Hingga saat ini belum ada bantuan makanan dan minuman dari pemerintah setempat. Terima kasih telah menonton!